Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebagian besar buku yang dijual adalah buku sastra. Indrian Koto atau biasa disapa Om Koto menjelaskan berawal dari kecintaannya terhadap buku dan sastra mampu melahirkan toko buku dan tempat berdiskusi tentang buku. Bergeser ke daerah Unggul Harjo, ada toko buku Theoterapi milik Muhammad Syukron Ali atau Kerap Disapa Mas Ahmad yang menawarkan suasana agak berbeda. Kopi, buku, dan cinta. Begitulah yang ditawarkan dari toko buku ini. Tidak hanya membeli buku, pengunjung juga bisa menghabiskan waktu dengan membaca, nongkrong, atau sekedar minum kopi saja. Nah, itu tadi beberapa toko buku ini yang bisa kita temui di Yogyakarta. Menjamurnya toko buku ini memberikan pilihan bacaan bagi kita. Pastikan juga untuk membeli buku originalnya. Dan kalau kamu mahasiswa, pesan Mas Ahmad tidak membaca buku itu kejahatan intelektual. Maka membacalah buku. Dari Yogyakarta, Hifara Viva melaporkan.